Cus, 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 cus Balik lagi di JuliD Cus, 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 cus Jangan Juli tanpa data yang valid Gemes gua Kenapa, kenapa? Ini ada apa ya Tenaga kesehatan sih sebenernya Kita mau bahasnya mana dulu nih Yang si ini lah si Kevin lah Kevin, Kevin dulu nih Gemes gua Jadi ramai-ramai karena ada video dokter yang katanya Melakukan pelecehan lewat internet ya Ini tuh pelecehan apa sih terhadap perempuan apa seksual sih? Mungkin kepada perempuan kelihatan secara apa ya Tapi agak seksis gitu ya Iya seksis apa gitu Sesuatu yang sifatnya ambigu Yang dianggap melecehkan perempuan nih Ini kronologinya nih ya Dibikin oleh dokter Kevin Samuel Marpaung Ya Dia seorang dokter yang akhirnya meminta maaf Jadi dalam video yang berdurasi Tidak sampai satu menit 15 detik kan loh kalo gak salah Ya orang lebih ya Dokter Kevin Dia sempat minta maaf juga sama orang Dia ngunggah video itu Pembukaan berapa pala lu dibuka Kevin Kayak tentang yang Kesel banget Jadi tuh dia kayak di video itu kayak Kayak Gini-gini Terus begini tentang Kayak Mempraktikkan tentang kondisi pembukaan Tapi itu sangat seksis ya Kayak Iya Sebenernya itu kan Memang harusnya jadi private Antara dokter dan pasien kan Maksud gua di dalam ruangan itu Ya udah cuman Gua sama lo yang tau Tapi kan Gak etis gitu Tapi menurut lu lucu Kevin Dan juga ini dapet tangkapan dari Alisa Wahid nih ya Jadi sempet Alisa Wahid tuh nge-tweet Nge-tweet kayak begini Lepas dari urusan sudah minta maaf Saya pikir PBID Perlu memberikan sanksi kepada orang ini Setidaknya sanksi etis Agar dapat menjadi perhatian sejauh dokter Dan menjadi garis batas tegas apa yang etis dan tidak etis Secara profesi Gitu Ini kan ngomongin Soal yang ada di dalam ruangan gitu Iya itu loh yang jadi masalah Mungkin kalo dia ngejelasin dengan cara pembukaan Secara pembukaan seperti ini Ini kayak ngajar Ini kenapa? Kayak orang lagi keenakan Iya Kayak aneh gitu loh Aneh gitu loh Ini gara-gara si Kevin ini nih Kalo menurut lu ya Padahal dia gini Tapi dia bilang pembukaan 3 Aneh banget Harusnya 3 Nah karena salahnya disini dia Salahnya disini bukan karena omongannya dia ya Bukan karena gesternya dia Tapi emang banyak beberapa dokter yang mengedukasi lewat tiktok dan segala macem Biar Biar apa ya Iya ada medianya Gue tau dokter yang sering edukasi Ya kayak model kayak tiktok gini Kayak di instagram juga ada Namanya ya dokter Dika tuh Ya Nah dia tuh kontennya lucu tuh Hmm Tapi gak menyinggung dan tidak seksis gitu loh Ya Lucu aja dengan Lucu-lucu Lucu Menurutku dokter Dika tuh lucu Makanya nih dokter baru udah jadi dokter sotoy dah Katanya dia udah lulusan terbaik Masa? Iya lulusan terbaik katanya Kok dia lulusan terbaik tiktok? Ya mungkin Ahlaknya jelek Iya Oke lah kalo misalkan emang pendidikan lu baik Tapi ahlaknya diperbaiki aja gitu kan Astagfirullahaladzim Ya Allah lu kayak gitu banget Ga ada ahlak Ga ada ahlak Ada yang banyak sih kasus-kasus dokter ya Ada yang membuat kita kesel Kayak dokter gini kan Kayak sebelumnya Eh yang tadi nih dokter kevin membuat kita kesel Ada yang bikin kita kayak Aduh prihatin gitu loh kok Ada tenaga kesehatan yang dipukulin juga ada Kita tepatin suster sih Iya Ya dia Disamerin deh ya Eh dimana namanya Di Palembang Di Palembang Jadi ada peristiwa penganiayaan seorang perawat Oleh keluarga pasien yang terjadi di Palembang Sumatera Selatan Ya Yang viral dan menyedot perhatian publik nih Iya kan Dan bahkan Tagar nih sempet nih tagar Safe perawat Indonesia Menggema di media sosial Twitter Dengan lebih dari 200 eh 22 ribu tweet membicarakan kejadian tersebut Seperti itu Tak hanya masyarakat Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia DPP PPNI Ya Bapak Harif Fadilah Bilang bahwa Atas peristiwa tersebut Atas nama seluruh perawat Indonesia Mengutuk keras kepada pelaku tindakan kekerasan Seperti itu sih Dan sekarang tuh udah mengambil langkah hukum ya sih perawat itu ya Iya Ini kalo gak salah viral 3 hari atau 2 hari yang lalu gitu loh Iya 32 hari yang lalu Yang akhirnya sih pelakunya udah diciduk polisi sih Ya diciduk langsung So jagoan Masalahnya memang Kayaknya ini emang kurang edukasi sih menurut gua Bukan so jagoan emang bodoh aja gitu loh Ini di sisi lain Dia kan memang khawatir sama anaknya kan Ya gua lu punya anak nih Nah iya kan Oke Kita ambil sudut pandang nih Gue 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 Lu kan lu punya anak gitu kan Maksudnya kalo misalkan Ada seorang suster Ya kan misalkan lu gak tau Misalkan ya Nah terus Dia nyabut lah bekas Infuse 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 kan Infuse Infuse Ya lu dicabut Terus keluar ada darah bekas darahnya Ya gua gak tau sih mungkin banyak atau sedikit gua gak tau gimana Nah pastinya kan lu panik Ngeliat Waduh ada darah nih gimana nih gimana gitu kan Karena begini kalo gua beranggap Karena lu sekolah mungkin dia Oh dia sekolah juga ya Bukan karena gua gini Yang namanya lagi proses Ya Di infuse Kita kan gak tau ya Karena kan begini Ada yang Kayak gua nih disuntik Ada yang dicabut darahnya banyak Ya Dicabut darahnya dikit Ya Kalo anak gue dulu Darahnya sih gak banyak-banyak banget Gak dikejit banget Tapi emang berdarah Ya Ya udah tinggal di plaster Diobatin Simpel kan Kalaupun emang masalahnya Disini Terus Cabut terus berdarah Darahnya ngocor Emang sebanyak apa sih gitu loh Ya tinggal di plaster Kalo memang caranya dia Memperlakukan anak lu tidak profesional Tinggal laporin Biarkan nanti Pihak rumah sakit Atau pihak dewan Dewan Ya pokoknya ada pihak Pihak sananya yang diurusin lah Ya lapornya Diurusin dilapor Kalo di Dikasih peringatan-peringatan Dikasih tindakan Scorsing Scorsing Menurut gue itu kejauhan bro Apa? Sebenernya ini masalahnya Pengendalian emosi Nah berarti dia kan sebenernya itu Dia gak tau Kalo ini Bisa yang namanya Kalo misalkan kita cabut infus Bisa berdarah Bisa ngocor Bisa tidak Itu dia Kalo di infus aja Kalo infusnya gak bener Atau anaknya banyak ngerak Gini-gini Itu darahnya bisa naik Gue juga gak tau ya Tapi kan gue liat dari Ada cuplikan dia Si ibu ini Nunjukin darahnya Hanya beberapa tetes gitu loh Iya Bukan darah yang artinya ngocor Oh i see Oke 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 Nah yang gue sayangkan adalah Orang yang gak tau ini Atau so tau Main keras gitu Main pukul Main jambak Gila Masa Ini seorang laki-laki Badannya gede Tegap gitu kan Merotot Ya kan Ngejambak Iya Perempuan gitu Wah parah banget Ini sih emosi Harusnya kalo misalkan Emang dia gak tau gitu Ini kenapa gitu Harusnya ditanya gitu Gak pake emosi dulu Mending kalo emang Lo beranggapan ini Dia Bisa nih ada dugaan Ketidak Profesionalan dan bekerja Iya iya Panggil perawat yang aneh Tadi saya pake perawatnya Emang apa bener Emang begini caranya Itu loh Bahkan sampe katanya Disuruh sujud ya minta maaf Aya Emang lo Tuhan Ini si bau bapak Botak ini Kesel banget gue emang Tancus disamperin kan dia Akhirnya disamperin Kasain kan lo Iya kan Dua tahun kejaran Caman Iya kan Anak lo keluar rumah sakit Lo masuk kejaran Hahahaha Ngaku polisi ternyata Ini profesi peng Ngakunya polisi Ternyata ini Profesi penganeaya Perawat RS Siloam Nah yang ini Yang ngelarai dia Yang baju putih itu kan yang Bagi gede Iya itu polisi beneran Nih ntar nih Dia tuh ngaku polisi Saya polisi itu Lu polisi itu katanya Lu polisi gitu katanya Iya Lu punya anak gak Udah gue bilang Dia gak ngaku-ngaku polisi Dia gak ngaku-ngaku polisi dim Lu salah denger kali itu dia Karena memang begini Lu polisi Lu punya anak gak katanya gitu Betul 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 Intinya sih ya Gini ya Gak semua tuh bisa disebabkan dengan Pukulan atau dengan Ya betul Perkelahian Ya Ya jika memang mau berantem ya Biarin tinju aja Di lapangan juga bisa Sama Chris John Apa sih kalah Christian mah Kalo sama Remy Staryo Di 619 Oke lah Segitu aja ya Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan sebar video ini ke Perawat-perawat Perawat-perawat Indonesia Agar supaya dia lebih bisa Memproteksi diri Ya mungkin dapat Untuk pembelajaran diri Untuk perawat juga untuk Lebih profesional aja sih Takutnya memang ternyata benar Sontik Tetap sadar Tetap sabar Semoga bapak 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 Cepat sadar Bye bye